lihat misi dulu guys ya kalau main if main respot gitu guys oke sip udah misinya selesai nice oke Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama aku di YouTube channel Nabi Anak Aji guys ya So Whiskey Duda aku harapkan kalian semua dalam keadaan sehat warafiat ya guys ya oke jadi langsung saja kita akan mainin 3 event disini guys ya aku akan coba main reinforce ini guys ya building terus heli sword dan juga nantinya akan main respot ya guys ya oke pertama-tama akan aku up dulu reinforce ya reinforce building ini dia guys ya oke ini ya harus level 35 dulu oke nanti akan aku coba up tapi apakah ada yang bisa aku reinforce selain bangunan itu ya guys ya ternyata tidak ada ya berarti nanti aku akan naik levelnya guys ya jadi level 62 ini pasti ya guys ya oke lah gak apa-apa ya tutup 33 juta ya oke aku cek item dulu terus aku tambahkan duitnya guys ya oke sekitar 20 kali ya oh enggak sebanyak kan 10 aja ya save terus kita upgrade pilih biar level 35 ya apakah punya scroll punya guys ya oke mungkin akan aku percepat oke sudah ya guys ya sudah selesai dan levelnya pun seperti yang aku duga ya guys ya naik menjadi level 32 kita klik reinforce kita upgrade upgrade ini yang pakai duit dulu ya oke aku cari lagi duitnya ya buka tabungan terus kita kita use kita reinforce yang pakai duit dulu terus kita speed up lagi guys ya oke aku percepat oke lalu selanjutnya adalah barrel ya guys ya kita upgrade terus kita speed up ya guys ya nah udah terus kita coba cek dulu ya sudah naik berapa baru 2 baru segini guys ya harus kita up semuanya berarti ya wah ternyata gak nge-lag ya guys ya nge-lag rupanya ya tuh udah segitu guys oke kita up lagi ya dan kita speed up oke sudah tinggal reinforce doang tapi apakah udah seberapa poinnya ya kita cek kurang 1400an ya oke langsung aja kita reinforce ya dan dapat 6000 ya ini kebanyakan sebenernya sih tapi enggak apa-apa lah ya kita up aja guys oh udah max level ya reinforce nya guys baru tahu reinforce max itu level berapa ini level 20 guys gak kerasa udah aku reinforce sebanyak 20 kali ya guys ya oke kita claim all dan dapat kayak gini ya guys ya ada jawalnya 800 lumayan terus kita menuju ke emm ini ya helixord ke attack oke sudah lah ya informasinya kayak gini oke di find ball fan fin dimana-mana ngasalin ya guys ya oke ehehe 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 ok ehehe ehehe invisible itu ya artik lord ehehe ehehe terbang terbang ya guys udah kayak funny aja ya guys ya arcane caster udah gue duga dah arcane caster nya divine tapi menuju ke pos ya guys ya divine nya Oke ini keras juga ya guys ya semuanya muncul divine lagi ya hari nifinya sepertinya berpercaya itu ya Hai Oke aku saman eh saman muncul headrestor aku guys ya ini pos aku masih agak kan ya aku aku pakai defense strongnya nanti aja gitu ya kalau bosnya udah meninggal Oke Oke mulai aku pakai ini defense Pente ya Oke ini ada sapan ya harus kita kerahkan skill-skillnya Oke oh iya waktunya juga terlalu ini guys jangan lupa yang saya habis ini aku pakai aja dah diva nya waduh udah hampir mening so ya keras banget ya Sapan di helixford ini guys oke lah ayo bosnya kita ganti atau enggak nih guys ya defense defense romnya kita pakai atau enggak maksudnya ya sebentar guys ya nggak usah kali ya Nah kita pakai aja lah udah hampir gitu ya guys ya selesai Oke kepala samanya batu ya guys ya parah Oke apa-apa waktunya udah habis kita kita return ya nggak dapat apa-apa dan kita challenge lagi Oke mulai langsung aja strong aktif Oke langsung kita silence aja lagi ya penternya nggak gerak ya guys ya Oke tunggu Pente ya guys ya masih belum gerak tapi menguntungkan guys ya soalnya lawan ada arcane caster Iya iya kan untung ya penternya nggak gerak jadi divine arcane casternya itu ke Pente guys kalo enggak pasti strong writer aku mati guys oke come on sapan lagi guys setiap kelipatan lima itu muncul sapan kali ya oke muncul lagi ya great setmark empat kali munculnya sih harusnya itu kena stun siapa ya oh ini stress ini stress oke serang badernya sepertinya nggak kuat ya guys ya banyak stannya ini lawan emm stannya ini stress itu ngeselin juga ya guys ya kita auto battle aja ya biar cepet oke itu udah kena ice prison ya guys ya strong writer aku nggak bisa gerak guys udah dah menunggu ajal itu ya oke ternyata udah lolos dari ice prison ya guys ya tapi sepertinya bangunan aku bakalan hancur duluan guys ya beneran dah ada yang disini bangunan oke ada satu ya oh disini juga ada nih tuh ya satu semoga bisa mengulur waktu lah wadaw sekarang bangunan yang terakhir guys kalo dia pakai aktif yaudah hancur ya guys ya bangunannya guys kok meninggal duluan ya kena petir itu kali ya iya kena petir guys oke dan nggak kuat nih guys ya lawan siapannya guys keras kayak kita share dulu ini ya share terus ya sampai mentok itu tipsnya guys ya supaya banyak yang ngeklaim guys buat apa banyak yang ngeklaim bang supaya misi yang disini tuh selesai guys ya nih harus ada 160 temen yang ngeklaim hasil hasil seseran kita gitu guys supaya bisa ngeklaim yang tadi itu ya disitu jadi banyak-banyak mendapatkan saya kayak gitu ya di helixford cuman kadang yang gak dapat kayak attack pertama saya tadi guys ya gak dapat apa-apa oke tapi saya yakin pasti kalau emang rajin terus pasti gak selesai sini sampai max nya guys ya oke rankingnya juga kita klaim ya guys ya walaupun cuma salah satu doang kalian pilih yang paling prioritas buat kalian guys ya ini aja ya terus ini dan ini terus ini oh ini sudah belum selesai guys ya parah terus kita akan menuju ke respon guys ya plus akan aku kasih tahu lagi tipsnya guys ya buat yang belum tahu guys oke di situ kita diharapkan dengan trainee-trainee guys ya kita pilih aja yang sebelah kanan ya semuanya kalian ikutin aja guys tips ini ya kalian deploy dan kalian suruhin aja ya guys ya gak usah tanya-tanya guys ya intinya kalian ikutin aja ini adalah tips kalau kalian ngikutin kayak gini berarti kalian main pakai tips ya oke sebelumnya aku udah pernah upload kalian bisa cek aja ya penjelasan mengapa aku melakukan itu tadi guys ya oke yang dibawah ini adalah misi ya guys ya misi dan disini ada reward reward ya ada bula battle reward yang bisa kita selesaikan dengan menyelesaikan misi-misi dan juga mendapatkan star dari kemenangan ini guys ya oke disini aku akan coba attack yang pocok sebelah kanan aja ya guys ya kalian juga attack nya pilih yang pocok kanan aja ya guys ya oke cek misinya semuanya survive defense part oke kita pakai Strom aja guys ya wow ini kalau misalkan kalian adanya nanya kenapa regnya itu jadi 0,5 ya nanti akan aku jelasin guys habis ini ya salah satunya itu adalah karena aku memakai equipment Thunderblades ya dan satunya lagi nanti akan aku jelasin habis match ini guys oke mungkin aku pakai ini ya biar cepat oke dan ternyata disini ada musuh kah nggak kelihatan soalnya tadi ya oke oke defense 4 kan ya oke sip semuanya survive semuanya pun survive dan dapat restart plus 2 misi guys ya nah untuk mengenai regnya tadi guys ya kenapa menjadi 0,5 kita itu mendapatkan buff dari dashboard ya guys ya ini buffnya itu muncul secara pasif di ini guys ya dashboard enhancement ini kalian bisa cek ya nah ini aktif skill rate berkurang 0,2 0,2 gitu ya guys ya sedangkan untuk hero bertahan atau hero yang intinya yang bertahan gitu ya guys ya itu akan mendapatkan ini ya hero change block attack regenerate max HP dan sebagainya ini ya itu adalah buff dari dashboard ya pasif event dashboard guys oke jadi nggak usah banyak nanya ya kalau misalkan misalkan reg kalian itu berkurang di dashboard gitu guys ya soalnya lagi ada pasif seperti itu dan pasifnya itu berbeda-beda ya guys ya tiap event dashboard ini muncul oke kita pakai sesuai misi ya ini sebenarnya kalau ada beberapa tips lagi sih kalian berhenti di bintang 2 aja sih tapi ya nggak terserah kalian aja ya guys ya disini aku nggak berhenti lah aku akan tempat tag sampai bintang 3 bintang 3 ya terus ya bisa usahainya gitu guys ya kalau kuat dan kita pun ada beberapa chance jadi kita bisa milih lawannya berapa kali kita pilih aja yang pojok kanan sendiri supaya nggak terlalu banyak menaik poinnya guys ya dan karena naik poinnya itu nggak terlalu banyak maka lawannya pun nggak terlalu susah gitu guys jadi ya aduh udah padahal udah kuencer guys ya si nightmare morfonya masih tetap aja pakai divinya tuh ngebelin banget nih ya oke yah divinya kebanyakan guys deploy-nya pun kebanyakan ya guys ya elah nggak papa gagal dua misi guys ya yang tadi itu misi bisa sedangkan yang bintang itu yang jumlah bintang yang kita dapatkan dari pemenangan gitu guys ya oke kita cari lagi yang gampang aja ya ini bisa saja susah guys itu kan ya nggak gampang juga inilah intinya aduh nggak lihat misinya tadi ya apa ya deploy-nya oke jadi kalian tuh harus lihat misi dulu guys ya kalau main if main dashboard gitu guys Oke sip udah misinya selesai nice oke jadi saya gagal dua misi ya oke satu serangan lagi ya ini tuh udah kosnya guys ya jadi attacknya disini tuh dipatasi guys ya nggak bisa attack terus seperti resource rate dan beda juga dengan Lord League ya guys ya Lord League itu tiap harinya cuma dipatasi 10 dan kita bisa nampak lagi dengan cewal kalau disini tuh dipatasi dengan energi guys ya kalau energinya habis ya kita harus nunggu sampai refill lagi atau mengisi ulang ya guys oke aku attack yang ini misi jangan lupa lihat ya guys ya yang kayak tadi oke deploy 4 deploy 4 aktif skill 20 oke 4 aja kayak gini guys ya dan selesai guys ya oke jadi sekian relegasi untuk video kali ini terima kasih orang nonton sampai akhir video dan jangan lupa untuk mengklik tombol like subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya guys ya Guntur guys sekali lagi terima kasih dan see you next video selamat menikmati